Jawabannya, ya kali 8, 10.000 kali 8. Pak, ini 0 semua, Pak. Iya, 0 semua ini. Ini 0, 0, 0 kali 8 aja. Berarti 8.000 ya, 8.000 berapa itu? 600 ya. 8 kali 8 kan 6. Kejawabannya ini, yang A. 8 kali 1, 8, depannya 8. 8 kali 8, 6, bukan 5. Nah, jawabannya itu A. Gak perlu dicari kali, kita main cepat, jawabannya juga A. Oke, lanjut lagi ke contoh soal nomor berikutnya. 1, 4, 4 ya. 1, 4, 4. Ke 2, 8, 8, udah nampak ya. Ini kali 2, udah pasti ya. Ini kali 2. Ini sudah pasti kali 2. Kali 2 sudah pasti. Baru 2, 8, 8 ke 7, 2. Pasti bagi 4 ya, tuh. Coba 2, 8, 8 ke 7, 2 bagi 4. Pasti benar. 2, 8, 8 bagi 4. 7, ya 7, 2 kan. Pasti bagi 4 ya. Pasti bagi 4, berarti ini bagi 4. Oke, kita apain nih. Ini berarti kali 2, ini bagi 4. Nah, sistemnya kali 2 bagi 4. Bagaimana mengetahui pola? Kita harus sering-sering berlatih ya. 7, 2 dikali 2, ya. Oke, ini bagi 4. Udah pasti. Kali 2. Ini bagi 4. Iya. Maka ini kali 2. 3, 6 depannya. Oke. Bagi 4. 9. Maka jawabannya itu yang A. Eh, yang A pula. Yang E. Oke ya. Kali 2 bagi 4. Kali 2 bagi 4. Itu pola di nomor ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sama seperti ini, soal yang ini juga. Perhatikan polanya nih. Ini kan ke 108 terlalu jauh nih. Gak mungkin ke 108. Maka yang kita pastikan yang ini. 9 ke 27. 27 ke 81. 81 ke 243. Baru kemari. Nah. Tadi kan sudah saya bilang. Di CPNS, deret angka. Hitungan TU itu sebenarnya sederhana semua ya. Dia main cepat. Maka ini kok deret angka. Kalau tidak ke lang 1, maka ke lang 2. Ini ke lang 2. Ini di kali 3. Ini di kali 3. Oke. Ini juga di kali 3. Maka ini kali 3. Jadi gitu ya. Maka itu di kali 3 berarti kira-kira 243 di kali 3. Ini 9, 12, 1, 7, 2, 9. Kejawabannya D. Jadi tidak terlalu repot untuk menjawab soal. Eh, kebalik, kebalik. Bukan jawabannya D ya. Ini karena di belakang ya. Di belakang berarti yang 729 di belakang. Ini dia. A ya. Bukan di depan. Ini salah ini. Yang di belakangnya 729. Karena dia nomor 2. 729 ya. Di titik-titik 729. Maka jawabannya pasti yang A. Yang A ya. Jangan dicari lagi yang 1 ini. Tidak usah. Biarin aja. Cari aja yang 1. Langsung dapatlah jawabannya yang A. Caranya seperti itu. Kalau mau cepat mempelajari dari rangka. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 21 ke 42 ya. 21 ke 42. Itu sudah nampak lah. Berpolanya sudah nampak. 21 ke 42 itu sudah sangat jelas. Dikali 2 ya. 21 ke 42. Ini sudah sangat jelas. Dikali 2. Ini pasti kali 2 ya. Ini pasti kali 2. 42 ke 126 itu pasti dikali 3 ya. Sudah jelas nampak ya. Dikali 3. Ini pasti kali 3 nih. Ya kali 3. Oke. 126 ke 504. Ini kali 4 ya. Maka kali 2 kali 3 kali 4. Ini pasti kali 5. Sudah pasti ya. Ini kali 6. Ini polanya ya. Satu lagi. Ini pasti kali 7 kan gitu. Kali 7. Oke. Ini kali 7. Ya. Sudah pasti ini kali 8. Kali 8. Oke. Kali 8. Jangan dikali semua ya. Begini aja caranya. 8 kali 1. Itu 8. Maka jawabannya kalau nggak yang B. Maka yang I. Kan gitu. Kita kalikan. 8 kali 5. 4. Berarti pindah 4 ya. 40 ya. 40. Kita buktikan aja. 10. 5. 8. 40. Kali 8. Kan gitu. 0. Kan gitu. Kita buktikan aja jawabannya ya. Biar enak. Maka. Ini 2. 2. 3. Yaudah 2. Oke ada. 8 kali 8. 64. Tambah 3. 67. 7. 8 kali 5. 40. Tambah 6. 46. Berarti 46 ya. 46 betul. 46. Iya. Jawabannya udah pasti E. Jawabannya sudah pasti E. Udah pasti E. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Mengenai deret angka lagi. 48. Ini jelas juga nampak nih. Nampaknya seperti ini ya. Nampaknya. Ini pasti kelang 2. Ini karena 488. Gak mungkin ya kelang 1. Maka ini kemari. 4 ke 8. 8 ke 16. 16 ke 32. Titik. Titik. Koma. Titik. Titik. Berarti ini kemari. Nah. Kemari ya. Saya ulangin. Ini 48, 16, 32. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 di sini. Berarti kali 2, kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. 64. Berarti akhirnya adalah 64. Maka yang 64 ini salah. Akhirnya yang dibilang kedua ya. Benar 64 terakhir. Salah, salah, salah. Jawabannya langsung B. Kita hanya mencari cara cepatnya. Cara cepat untuk mengetahui trik-trik bagaimana soal ini dikerjakan dengan cepat. Untuk menghasilkan jawaban yang cepat ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Karena triknya sudah tahu ya. Kalau tidak kelang 1, maka kelang 2. Ini tidaklah mungkin 28 ke 11. Kenapa? Karena nampak langsung 28-nya ke 144. Jadi inilah soal SKR CPNS. Siapa yang cepat itu yang menang. Berarti ini bagi 2. Ini bagi 2. Ini bagi 2. Karena kalau di CPNS itu TKP sama Tiu main cepat. Di TWK yang main nalar. Ini TWK yang main nalarnya agak panjang. Berarti ini bagi 2 juga ya. Bagi 2 juga di sini ya. Bagi 2 di sini. Maka bilangan terakhir 36 bagi 2 18 ini. Harus bilangan terakhir hasilnya 18. Maka ini benar. Ini benar. Oke. Ada 2 jawaban yang bilangan akhirnya 18. Kita lihat ke yang ini. 11 ke 17. Kedua 3. Itu bertambah 6. Tambah 6. Maka ini tambah 6. Berarti 29. Maka jawaban ini adalah yang A ya. Oke. Yang A jawabannya. Ini yang A. Oke. Jawabannya ini yang A. Oke. Tidak terlalu sweet ya. Ini salah ya. Jawabannya ini yang A. Kita lanjutkan ke catat soal berikutnya. Sudah paham ya. Caranya ingat aja. Kalau tidak kelang 1. Maka kelang 2 ya. Kalau tidak kelang 1. Maka kelang 2. Itu aja. Ini juga sudah nampak ya. 3. 15 hubungan kemari. Sudah pasti nampak. Kenapa saya bilang nampak? Karena sudah jelas nampaknya. 3. 15 kesini. Ini pasti dikali 2. Habis kali 2. Berarti diapain nih. 6. 30 bagi 3 ya. Bagi 3. Berarti kali. Bagi. Kali. Bagi. Ini kali. Kali 4 ya. Ini pasti kali 4. Ini pasti kalinya kali 4. Karena habis 2. 3. 4. Habis 2. 3. 4. Kali. Bagi kali. Ini kali 4. Oke. Habis itu pasti bagi 5. Habis itu pasti kali 6. Kan gitu terus tuh. Habis itu pasti bagi 7. Iya. Bagi 7. Habis itu pasti kali 8. Kita kalikan. 1. 4. 4. Kali 8. Pastilah hasilnya ini. Ini pasti benar. 2. 4. 5. 11. 11. 5. 2. Terakhirnya bagi 9. 11. 5. 2. Bagi 9. Kita bagikan. 9. 11 bagi 9. 1 ya. Berarti depannya 1. Jawabannya udah pasti C. Ini salah. Salah. 1 ya. 9. Kurangi 1. 15. 2. Nampak ya. Ini 2 ya. 2. 5 ya. 2. 5. 2. Iya. Betul. Iya. 2. Jawabannya C ya. Jadi depannya 1. Jawabannya cuma C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini panjang nih. Soal-soal SKD ini ya. Tadi saya bilang. Kalau tidak kelang 2. Keklang 1. Yang gitu aja. Ini contoh soalnya juga nih. Ini berapa angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya angka ya. Oke. Ini kalau kita misalkan seperti ini ya. Ini kemari kan 16 nih. Jadi kalau saya. Saya nggak pusing ya ya. Saya nge angkanya aja. 16 ke 8. Ini kan dari angka 6. Menjadi 5. Berarti bagi 2 nih. 8 ya. 8 ya. 8. 8 turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Lama-lama makin kecil. Lama-lama makin kecil. Kita lihat dulu ya. Misalnya kurang paham. 1, 3, 4, 4. Bisa nggak? Jadi 2, 2, 4. Dibagi berapa tuh? Kira-kira dibagi berapa? Dikali 4 ya. Kali 6 ya. Kali 6 nih. 6. Bagi 6. Bagi 6 ya. Bagi 6. Berarti. Kalau ini bagi 6. Benar nggak ini bagi 4? Kan gitu. Ini bagi 4. Ini bagi 5. Kan gitu. Ini bagi 1 berarti. Bagi 1 ya kan? Ini bagi 2. Iya kan? Ini bagi 3. Ini bagi 4. Ini bagi 5. Benar. Ini bagi 6. Ya betul kan? Tadi bagi 6 bisa yang. 1, 3, 4, 4. Dibagi 6 bisa. Pas itu ya. Saya rasa pas juga nih. Nggak usah dihitung kali. Karena 8 dibagi 3 ya mendekat di 2. Benar. Benar ya. Berarti bagi berapa nih? Bagi 2? 7. 2, 2, 4. Bagi 7. Itu kira-kira berapa nih? Maka depannya aja. 3 ya? 3. Berarti 3, 2 ya. 3, 2 nih. Pasti jawabannya D. Anak E. 3, 2. Abis 3, 2. Bagi berapa? Bagilah. Bagi 8. Berarti 3, 2 bagi 8? 4. 4. Jangan jawabannya E. Jadi soal-soal. Hitungan T. Ini apa? Hitungan sederhana apa namanya ini? Dan angkanya 3 sampai 4 soal. Jadi tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Karena cuma gini-gini aja. Kelang 1, kalau nggak 1 kelang 2. Ini sama nih. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Positif, negatif. Negatif duluan ya. Negatif duluan. Maka jawabannya ini salah. 12. Ini salah, salah. Jawabannya negatif 12 ya? Ya. Dibagi 2 kan? 48 bagi 24. Iya, jawabannya. Iya, jawabannya. Ini diulang tadi. Kayaknya terulang nih. Soalnya terulang kayaknya. Ya, soalnya terulang nih kan? Iya. Oke, kita lanjut. Ini soal terulang ya. Tadi ini. Oke. Nah, ini dia. 3, 6, 18. Ini soal terulang lagi? Enggak ya. 3, 6, 18. 2, 1, 60. 15, 1, 20. Kira-kira berapa nih? 3, 6 kali berapa nih? Kali 2. Kali 2. Kali 3. Ini kali 4. Kali 5. Kali 6. Kali 7. 7. Kali 8. Kali 9. 8 kali 15. Kita buktikan aja. 15, 1 kali 8 lah. Kita anggapnya kali 8. Kira-kira berapa nih? 120. 12 ya? Iya kan? 120. Berarti antara yang B sama yang C, ya kan? Iya. 4. Ini salah, ini salah. Oke. 120 kali 9. Oh, ini sama-sama nih. Coba ini ada beda nih. 12, 60. Atau 6, 90. Kita betul-betul kali kan ya? 15, 1, 20. Kalikan 8. 8 kali... 8. Kira-kira kali 8. 9, 60. 9, 60 ya? Iya, 9, 60. Maka jawabannya B ya? Udah pasti ya? Iya, jawabannya B. Jadi kita nggak usah repot kali. Nah, ini nggak mungkin kan yang ini? 9 ke 8, 14 nggak mungkin kan? Nggak cocok kan? Soal SKD 21, ini soal aslinya. 9 ke 18, ke 3, 6, ke 7, 2. Maka 7 kali berapa nih? Kali 2. Kali 2. Langsung nampak ya. Kali 2 berarti jawabannya? 14, 4. 14, 4. Antara ini sama ini. Ini salahkan aja. 14 ke 24, tambah berapa tuh? 2. Tambah 10 ya? 10. Tambah 10, berarti 4. 4 nya tambah 10. 5, 4. 5, 4. 5, 4. Bisa dipahamin ya? Tidak terlalu sulit ya? Tidak terlalu sulit untuk SKD 21 ini. Karena sekali lagi saya bilang, yang paling cepat itu yang menang. Bukan yang paling ini ya. Paling benar semua nggak mungkin ya. Tidaklah mungkin orang menjawabnya lambat. Karena dinalar itu yang paling penting. Dinalarnya mana Pak? Dinalar TWK ya. Kalau ini bisa dipahamin dengan latihan soal terus-menerus. TWK nanti yang agak... Nalarnya harus tinggi. Ya ini sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Ya ini nggak mungkin ya. 8, 1 ke 5, 4. Itu nggak mungkin. Nggak ada hubungan. 8, 1 ke 3, 2, 4. Pasti ada hubungan. Kali 4 ya. Nampak udah. Kali M? 4. Ya kali 4. Kali 4. Berarti kali 4 udah pasti ini... Mana nih? 5, 4 ya. 5, 4. Ini pasti kali 4 juga nih. Kali 4. Ini kali 4 juga. Ini pasti kali 4 juga kan gitu. Tapi kita hubungan dulu. 3, 2, 4 ke 5, 4 bagi berapa tuh? Bagi 6. Bagi 6 ya betul. Bagi 6. 6 pak ya. Bagi 6. Oke. Ini bagi 6. Ini bagi 6. Oke. Habis bagi 6 maka kali 4 ya kan? Iya. Kali 4. Ya kali 4 aja nih. 96. 96 berarti... Mau nggak mau deh kan? Iya. Ya nggak mau jawabannya deh. Mau nggak mau jawabannya langsung deh. Jadi seperti itulah soal-soal di hitungan atau di deret angka ya. Deret angkanya seperti itu. Kita lanjut ke 600, 400 ya. 600, 400 ya. Ini agak ribet-ribet tapi ya bisa dikerjakan. Tapi kalau saya nengoknya yang... Yang enaknya di mana ya? Di... Bentar ya. Saya mau dulu. Yang enak itu nengoknya di mana nih? Ini keleng-keleng tiga. 200 ya. Mungkin ini nih. Coba 600 ke 400 nggak mungkin ya. Min 200. Habis min 200 tambahkan berapa tuh? Kurang 200. Misalnya ya. Ini kemari kurang 200 ya. Ini berarti tambah... 500. Ini kemari kurangnya... Kurang 900. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Tidaklah nyambung ya. Seperti itu tidak nyambung. Maka kita cocokan ya. Kita cocokan seperti ini. Kalau ini kayaknya nyambung yang kemari. Karena angkanya lebih enak dilihat. Berarti ini kemari. Coba kita apain? 400 ke 1000 tambah berapa? 600. 600. 1000 ke 600? Kurang 400. Kurang 400. Oke. Ingat ya kalau nggak kelang 2, kelang 1 ya. 600. Berarti kita ulangin. Tambah 600. Kurang 400. Tambah 6? 600. Polanya. 1200. Iya. 1200. Maka yang ini sama yang ini. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Oke. Kita main tebak nih ya. Tebak coba. 600 ke 1900. Kira-kira dikali 3 ya. Kali 3 tambah 100. Iya. Bisa pahami ya. Kali 3 tambah 100 nih. Betul. Ini kali 3 tambah 100. Berarti kita apainnya langsung. Coba ya. Kali 3 tambah 100. Bener nggak? Bener. Ini kali 3 tambah 100. 100 juga ya. Kali 3 tambah 100. Kali 3 tambah 100. Coba. Ini kali 3 tambah 100. 1, 7, 500. Kali 3. 0, 0, 15, 1, 2, 2, 1, 4 ya. Tambah 100 kan? Iya. Eh, 5 nih ya. 5, 5. Tambah 100. 5, 2, 6, 5, 2, 6, 6. Jawaban yang C. Oke. Bisa dipahami nih ya? Bisa ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini sama kayak tadi soalnya. Cuman kita berpikir aja di sini ya. Sama kayak tadi ya. Ini bagi berapa nih? Ini sama SKD ya. Bagi 1. Ini bagi 2. 2. Ini bagi 3. Bagi 4. Bagi 5. Bagi 6. Bagi 2. 7. Bagi 7. Bagi 8. Bagi 7 berarti kira-kira... 3, 2. 3, 2. Ya, 3, 2 ini. Bagi 8. 3, 2, bagi 8 berarti 4. Maka jawabannya adalah yang C. 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 C ya? Jadi tidak usah repot untuk menjawab-jawab soal seperti ini. Ya udah nampak langsung lah. Kenapa hitungannya? Yang besok agak repot di perbandingan kuantatif itu repot. Sedikit aja. Yang lebih repot soal cerita itu lebih repot lagi. 3, 2, 0, 5 ke 1, 0, 5. 3, 2, 0, 5 ke 1, 0, 5. Kemari, kemari, kemari. Kalau saya nggak nengok angka yang besar ya. Saya nengok angka yang kecil aja. 1, 3, 5, ke 4, 5. Kira-kira bagi kali berapa tuh? Bagi 3 nih ya. Bagi 3 langsung nampak ya. Kalau angka yang besar tengoknya males. Saya ngemarin juga. Ada nggak hubungannya? Bagi 3 ya. Bener bagi 3 tuh? Bener lah ya. Betul Pak. Bener ya. Berarti ini bagi 3 semua. Berarti ini kita kira-kira dibagi 3. Bener nggak? Bener juga ya. Berarti bagi 3. Karena nengok angka yang kecil yang enak. Berarti B bagi 3. 45 bagi 3 berarti? 15. 15. Maka jawabannya antara A dengan E. 15 dibagi 3? 5. 5. Maka itu jawabannya udah pasti A. A. Jadi saya nengoknya gitu ya. Nengoknya kalau nggak kelang 1 kelang 2. Nengok angka yang kecil. Kenapa? Nengok angka yang besar. Capek nih. Terlalu banyak yang dihitung. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini karena nih angkanya 2, 3, ke 3, 9. Nggak mungkin dikali 2. Berarti ini pertambahan semua ya. Kenapa? Angkanya nggak pas. Coba kita tambah-tambahkan. Bener nggak? 2, 3, ke 3, 9. Tampah berapa nih? Tambahnya, tambah... Karena dikali 2 aja, Cok. Tambah 16 ya. Tambah 16. Tambah 16. Tambah 16. Apakah semua tangan 16? Iya. Tambah 16. Tambah 16 saja. Tambah 16. Tambah 16. 1, 3, 5 ya? Iya. 1, 5, 1. 1, 5, 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sama seperti ini ya. Soalnya juga sama seperti ini. 4, 9, 6, ke 7, 2. Ini nggak ada hubungan kali-kali. Karena makin berkurang dia. Ini kurang berapa nih? Kurang 24. Iya. Ini kemari kurang? 24. 24 semua. Iya. Berarti kurang 24 semua. Ini soal SKD langsung. Kira-kira berapa tuh? 3, 5, 2, 8. 3, 2, 8. 3, 2, 8. 3, 2, 8. 3, 2, 8. Langsung jawabannya E. Oke. Paham ya? Kiriknya nggak pusing lah. Soal hitungan apa namanya? Deret angka. Nah soalnya SKD CPNS 2019-2001. Sama lah. Soalnya tuh mirip-mirip seperti ini. Nggak ada beda. 3, ke 6, 6, ke 12. Udah nampak ya? Udah nampak lah ya. Kali berapa nih? Kali 2. Kali 2. Maka 4, 4, 4, 4. Antara ini sama. Ini salah, salah, salah. 1, 9, 2, 3, 8, 4. Kali 2 lagi? 7, 6, 8. 7, 6, 8. Maka jawabannya udah pasti yang 3. Udah. Soalnya seperti itu. Kali 2, 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 kali 2. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini sama nomor 13. Apa namanya? 13 nih ya, 13. Ini ya nggak mungkin ada hubungan. 13 ke 24, kali 2 nggak cocok. Nggak cocok. Berarti tambah. Tambah sebelas. Tambah sebelas. Iya. Tambah sebelas semua kan? Ini tambah sebelas semua. Berarti jawabannya ini 90. 91. 102. Itu 02. Jadi SKD. SKD 2019. SKD 2021. SKD 2023 mungkin. Sama seperti inilah. Karena itu tidak ada berubah. Kisih-kisih juga sama. Di Juknis juga sama aja. Ini cuma penambahan TKP aja ya. Oke. Kalau ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berapa kira-kira nih? 1 ke 2. Ini nampak juga nih. Nampaknya kemari ya. Kelang 2. Nampaknya di mari. Nah. Ya. Nampak langsung. Kali 3. Kali 3. Oke. Kali 3. Ini kali 3. Ya. Berapa di ujung ini? 8, 1. 8, 1. 8, 1. Antara A dan T. Tinggal aja. 2 ke 4 kali berapa? Kali 2. Kali 2 lagi. 6. 16. Ini jawabannya udah pasti A. Udah pasti out ya. Udah pasti yang A. Ya. Sama seperti yang bawahnya juga. 2 ke 4. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2 lagi. 2. 2. 6. Ya udah. Jawabannya D. Masa itu 2. Jawabannya D. Langsung nampak. ISKD ini saya ulangin. Jadi gak usah pening lah. Untuk mengenai soal-soal CPNS ya. Karena TIU. Saya pastikan kalau TKP dan TIU. TKP hanya literasi. Makin banyak soal yang saya kasih nanti juga. Saya kasih lagi. Treyot juga ada semuanya. Lengkap itu latihannya. Sama TIU. Ini dipastikan yang paling mudah ya. Terserah nanti mau dari mana kerjakannya. Mau dari TWK dulu boleh. Mau dari TIU dulu boleh. Mau dari TKP dulu boleh. Tapi saya pastikan. Yang paling mudah. Yang paling mudah untuk mendapat nilai poin tertinggi. Itu adalah di TKP. Sama di TIU. Untuk TWK ini siapkan waktu. Karena soalnya cuma 30 ya. Ini nalar yang kuat. Atau penalaran yang paling kuat di sini. Berarti ini waktunya. Setiakanlah 30 menit paling sedikit. Untuk menjawab soal TWK. Paling maksimal 30 menit. Untuk menjawab soal TWK. Karena nalar. Jadi pastikan gampang. Gampang nilai. Apa namanya itu. Untuk. Apa namanya itu. Lumbung lah. Lumbung poin lah. Di TKP sama TIU ini lumbung poin. Paling banyak. Kalau misalnya. Gak mau belajar ya TIU-nya kacau. Tapi kalau belajar ya TIU-nya bisa sampai. Mungkin ya 135. 130 itu bisa didapat. 125 itu bisa didapat. Tapi kalau TWK. Ini harus ekstra keras. Kenapa ini harus di atas nilai 95. Biar aman ya. Biar aman semuanya untuk menaman-naman. Oke yang untuk hari ini itu aja. Di apa namanya. Untuk. Dan angka ya. Nanti saya kasih latihannya juga. Saya kasih juga. Kayak tadi trewak-trewak tuh. Saya kasih juga duluan. TIU-TIU biar latih-latihan. Sampai saya jelaskan. Oke. Besok kita perbandingan kuantatif. Dan saya kasih modulan juga. Ya jadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa.